gini, ini hal yang gue obrolin sama temen lah ya biaya marketing itu penting dan ini akan berhubungan sama apa yang gue omongin di Shorts kemarin harus gue akuin Genshin Impact secara umum itu agak aneh gitu loh playernya tuh naik terus, secara grafik tuh terlihat naik gitu loh kayak turunnya tuh pelan sekali, pelan banget gue liat dari priori data ya, dari priori data kalau ngeliat average monthly player-nya, iya dia naik terus dari bawah, dari September 2020, 16, 22, 40, 61, 63, 65, 65 dia turun di Juni, tapi naik lagi ke 65, naik terus kelihatannya naik terus tapi, yang daily peak players-nya ya, kelihatan gitu loh dari 3 juta dia naik, 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 naik dan paling tinggi itu ada di, di 2022 nih nah, dia mulai turun di sini, di Januari di sini Januari 2023 dia turun, turunnya drastis peak player-nya turunnya drastis artinya, ini yang setelah gue coba berpikir ya kenapa kok daily peak player-nya turun tapi average monthly player-nya naik yang mencoba gamenya itu sebanding dengan player yang berhenti gitu loh jadi, ya gak heran peak-nya, apa namanya peak-nya kecil tapi, average monthly-nya gede gitu loh jadi, emang muternya, muternya banyak terus jadi, player barunya nambah terus memang gitu tapi ya, memang yang main makin sedikit karena kan kita di 2023 mulai di mana nih mulai di Januari 2023 deh, Januari 2023 ini kan sudah mulai normal kembali peak-nya jadi jauh lebih kecil memang terasa banget pasti jauh banget nih, 4 juta, 4 juta, 4 juta jadi, grafiknya udah mulai turun gitu loh nah, satu hal yang bikin, yang bikin, apa namanya yang bikin Genshin Impact itu bisa seperti itu gitu ya, bisa seperti itu tadi dengan angka seperti itu ya adalah marketing kita coba cek lagi ya ya, kita coba cek kemarin gak sih, lihat Genshin Impact Marketing Budget tuh, 100 juta US Dollar emang gede banget gitu loh jadi, kalau dibilang Genshin itu mungkin apa namanya, sudah menguntungkan gue juga akan berpikir lagi mungkin sebelumnya belum sebesar itu gitu loh belum, ya, belum apa namanya belum budget untuk apa, supaya gaji karyawan dan lain-lain programming dan lain-lain dengan kualitas Genshin Honkai Starell bahkan ya dan Honkai Impact yang disajikan ini gitu ya sebenarnya, kalau dari ini dari pendapat gue aja ya kita gak bisa ngomong wah kamu kan sudah beruntung apa, menguntungkan sekali kayaknya belum gitu kalau menurut gue karena duitnya masih diputer duitnya masih diputer buat marketing dan lain-lain ingat ya konser event itu masuk dalam marketing konser dan event itu masuk dalam marketing karena kan bagaimana cara memaketing apa namanya mengiklankan dan memaketing apa namanya produknya supaya orang tertarik untuk main gitu kan jadi itu udah termasuk 100 juta dolar itu termasuk di situ gitu loh jadi konser dan iklannya itu udah termasuk gitu loh jadi gue ngerasa oh itu kurangnya Kuro Games nah ada yang nanya kan data pendapatan ini Android atau iOS aja ini mobile berarti Android dan iOS karena kenapa kenapa kita tidak tidak masukin data apa namanya player dari komputer dari PC dari PC dan konsol karena datanya gak dikasih jadi harusnya bisa lebih sebenarnya bisa lebih sebenarnya bisa lebih ini sebenarnya gitu loh jadinya gue ngerasa kayak gini emang mungkin mungkin yang kurang yang memang yang memang berasa kurang di apa namanya di di mana tadi punishing grey raven mereka emang emang kurang uang kurang-kurang duit untuk memarketkan gamenya untuk bikin untuk bikin budget marketing buat punishing grey raven kelihatan kan ya dari penghasilannya mereka agak agak susahan untuk apa namanya nge-push punishing grey raven ke iklan ke event kenapa ketutup sama yang di atas ketutup sama yang di atas ketutup gini ya misalnya misalnya ya punishing grey raven gitu ya mau bikin event terus tiba-tiba nike bikin event nengoknya kemana ke nike semua kan nengoknya ke nike semua susah susah emang susah emang susah jadi harus taruh momentumnya harus cari timingnya yang pas susah susah kalau shadow terus jadinya ya bener aduh kalau yang di bawah-bawah sini ya sudah sudah hampir tidak mungkin untuk mereka bikin budget marketing lagi sementok-mentoknya mereka kasih marketing ya iklan di tiktok yang tiap kali kalian lihat rasanya pengen pengen apa pengen nge-ban akun ya gitu loh gue ngerasa ini dan maci battle chronicle gue juga malah bingung kenapa dia se-se-se-ge-drop ini gitu loh what happened ada apa dengan ada apa dengan dan maci juga gitu loh what the hell gitu loh budget hidup aja udah susah nah untuk kasusnya tower of fantasy menurut gue dia sebenarnya udah bagus nih 1,1 juta dia marketingnya udah bagus tapi harus diakuin entah ada apa di oktober ini udah mulai turun jadi kalau misalnya emang chance dia untuk apa namanya untuk bikin game-nya lebih signifikan lagi at least bisa naik 2-3 juta atau menarik perhatian player baru adalah dengan revamp game-nya jadi budget mungkin budget marketingnya dikorbanin dulu untuk memasarkan bukan dikorbankan lebih tepatnya dialihkan bukan dikorbankan dialihkan untuk marketing nanti tower of fantasy yang sudah di revamp mungkin gitu loh ketika ketika dia di revamp kan hype-nya ada ya hype-nya ada orang mau mulai orang mulai expect mau main lagi nah kita lihat nanti seperti apa karena gini itu yang mungkin akan terjadi juga sama mana Honkai Impact Honkai Impact Honkai Honkai bisa aja lah sama Honkai Impact disini Honkai Impact kan juga gini ya Honkai Impact kan juga naik turun naik turun naik turun ya gue berharap ya memang jadi bukan berharap gue memang melihat budget marketing itu penting banget buat game-game ini karena satu ini game yang bener-bener butuh player bener-bener butuh player untuk apa tetap hidup mereka hidup apa namanya karena lu mau spend dan to be honest buat gue sekarang karena ada Genshin Impact Nike terus ya banyak blue archive gitu loh benchmarknya makin naik gitu loh benchmarknya makin naik jadi apa kayak game-game yang biasa aja kalau misalnya biasa aja tidak punya cerita yang bagus atau mungkin tidak terlalu free to play friendly atau bahkan dimaininnya terlalu ribet orang akan ini apa namanya orang akan akan kabur gitu loh jumpa Lovin Tidak Bersi 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 тысяч sub indo by broth3rmax